Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pawon SA Hari ini, saya akan berbagi resep cara membuat siomay ayam yang lezat sekali Yuk, intip bahan-bahan dan cara bikinnya Let's go! Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat siomay ayam ini Bahan utamanya ada setengah kilogram ayam yang sudah digiring Giringnya kasar saja, tidak usah terlalu halus Tidak seperti bikin bakso ya Masih ada rasa dagingnya Terus disini saya ada dua biji wortel yang sudah diparut Disini ada daun bawang secukupnya Ini tadi saya pakai 4 butir bawang merah yang saya rajang halus Terus ditumis sebentar 3 sendok makan tepung tapioca Penyedap rasa saya pakai Royco Gula pasir secukupnya, garam secukupnya Bawang putih, ini tadi 3 siung dihaluskan 1 butir telur Terus ini ada oyster Saus tiram 1 sendok makan Saya kasih nanti sedikit sesame oil Minyak wijen sedikit biar wangi Terus kulit Ini kulit wantan bukan kulit siumay ya Kalau mau pakai kulit siumay juga boleh Tapi saya adanya kulit wantan Saya pakai kulit wantan Langsung aja ke cara bikinnya Kita masukkan semua bumbunya ke dalam Saya sudah cuci tangan ya Semua dimasukkan Alam putih Tepung tapioca Semuanya all in one aja Masuk deh semuanya Satu butir telur Salas tiram Minyak wijen Oh iya Saya tambahkan Visos Atau Saus ikannya Sedikit aja Kalau ada ya Apa itu Kecap asin Tapi saya lebih suka pakai Kecap ikan Kita campur semuanya Jadi satu Oh iya Saya mau sisihkan Wortelnya sedikit Buat topping nanti ya Buat atasnya Sedikit aja Ini dicampur semuanya 앤 4 5 2 12 6 7 8 SW3 7 di banting-banting gini ya biar dia kenyal dagingnya jangan lupa dirasa sudah cukup asinnya atau belum ya asinnya sudah cukup terus kita diamkan dulu di kulkas kurang lebih 2 jam ya biar dia lebih kenyal lagi mau dicetak langsung juga boleh tapi saya mau diamkan dulu di kulkas kurang lebih 2 jam biar teksturnya itu bagus oke saya istirahatkan dulu 2 jam 2 jam kemudian saya akan masukkan ke dalam kulitnya nah ini sudah saya diamkan di kulkas kurang lebih 2 jam kita siap untuk membentuknya pertama saya mau kasih air dulu biar dia lengket di kulitnya ya ambil adonan lalu taruh di dalam kita tekan ya kita tekan bawahnya begini maka dia akan berbentuk seperti ini terus tadi kita ambil sedikit apa itu wortel itu taruh di atasnya begini terus kita tata di loyang yang sudah diolesi minyak biar tidak lengket terus terus sementara itu kita sudah siapkan panci untuk mengukus ya kita sudah didihkan air untuk mengukus ini nanti asli 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 dan seterusnya setelah dibentuk seperti ini lalu kita steam kita steam sampai dia matang nah ini dia sudah matang kita taruh di loyang dulu dan ini sisanya tadi karena kulitnya sudah habis saya bulat-bulatin seperti ini aja juga gak apa-apa nah kita tuang ke loyang ya kita akan olesin minyak biar tidak lengket satu sama lainnya terus kita olesin tadi yang minyak buat goreng bawang merah tadi ya itu minyaknya buat olesan ini biar tidak lengket biarkan dingin dulu baru kita taruh di plastik dan bisa ditaruh di freezer kalau ingin makan tinggal keluarkan dari freezer di steam lagi nah dia seperti ini nah ini dia buda-buda cantik siumai ayam yang sederhana yang sederhana dan mudah sekali selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat buat bunda-bunda cantik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh